Halo teman-teman, saya kembali lagi menguji Leica SL2S. Kali ini dengan lensa yang belum pernah saya coba sebelumnya, yaitu lensa Leica SL90mm f2 Apple. Kamera SL2S ini termasuk kamera hybrid, bagus untuk foto maupun videografi. Kalau kalian melihat langsung kamera ini, kalian bisa lihat kualitasnya sangat berbeda dengan kamera pada umumnya. Casingnya terasa sangat kokoh, dari logam aluminium made in Germany, dan juga weather shield dengan rating IP54. Artinya kamera ini aman dari cipretan air dan debu. Dari pengalaman saya selama 9 tahun terakhir ini menggunakan kamera Leica, lensa Leica SL rata-rata sangat spesial. Perpaduan antara kamera dan lensa Leica menghasilkan hasil gambar yang tajam dan sangat bening. Warnanya juga terlihat alami, enak sekali dipandang. Dibandingkan dengan lensa Zoom SL, lensa-lensa Fixed Apo seperti 90mm ini, relatif compact, dengan filter 67mm dan berat 700 gram. Saat saya genggam, lensa ini terasa sangat kokoh. Casingnya juga full metal, sangat minimalis, tidak ada tuas, tombol, dan lain-lain. Yang ada hanya ring untuk manual focus. Lensuitnya juga tersedia dalam paket pembelian. Selain 90mm, Leica juga membuat beberapa lensa Apo yang lain. Ukuran dan desainnya sama persis. Dari 28mm, 35mm, 50mm, 75mm, semuanya berbukaan F2. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa harus F2, bukan yang lain? Setahu saya, Leica memutuskan bukaan F2 untuk menjaga kualitas lensa supaya tetap terbaik, tapi ukurannya tidak terlalu besar. Ukuran yang identikal juga akan memudahkan penyimpanan dan juga aplikasi video. Seperti kamera Leica pada umumnya, Leica SL2S ini berdesain minimalis, mudah digunakan. Dengan menekan tombol menu, kita akan disuguhkan halaman seperti control panel. Layar ini touchscreen, jadi kita bisa berpindah mode foto ke video dengan mudah. Juga mengganti beberapa setting dari exposure, autofocus, dan fungsi kamera lainnya. Leica itu punya filosofi minimalis, lebih tepatnya esensialis. Jadi meskipun SL2S ini kamera yang canggih dan banyak fiturnya, daftar menunya relatif ringkas. Kalau kita cek menunya, jumlahnya hanya 6 halaman. Kamera profesional lainnya, biasanya tidak lebih sedikit dari 20 halaman. Saat motret di luar ruangan, jendela bidik sangat luas sekali dan sangat terang, memudahkan saya untuk mengkomposisi di kondisi yang sangat terang, di bawah cahaya matahari, atau untuk mengecek detail dan ketajaman fokus. Saya merasa, seri lensa fix Apo Leica ini memang kualitas optiknya sangat bagus. Boleh dibilang sempurna ya. Termasuk SH 90mm F2 ini. Adanya autofocus yang lumayan cepat, sangat membantu untuk memotret dengan gesit dan juga akurat. Soalnya di jarak vokal telephoto dan bukan lensa yang besar ya, seperti ini F2 misalnya, ruang tajam atau depth of view itu sangat tipis. Kesalahan sedikit saja dalam manual fokus bisa membuat hasil foto tidak optimal. Terima kasih telah menonton! Laika dari jaman dulu memang sudah sangat terkenal dengan kualitas optik lensanya. Kualitas lensa Apo bebas dari chromatic abrasion. Bagian yang fokus sangat tajam dan kontras, memberikan kesan 3 dimensi yang kuat. Lensa medium telephoto ini juga bisa fokus cukup dekat, sekitar 60 cm saja dari sensor kamera. lumayan dekat untuk lensa tele, meskipun memang bukan level lensa macro. meskipun bukan maksimum lensa ini hanya f2, mungkin ini kurang seksi ya dibandingkan dengan misalnya, Leica M Noctilux yang bukan terbesarnya f0,95 atau yang Sumilux f1,4. Tapi hasil fotonya jauh lebih tajam dan mikrokontrasnya sangat tinggi. Depth of view-nya juga cukup tipis, mampu memisahkan subjek dengan latar belakangnya. hanya saja lingkaran bokeh yang terbentuk tidak sebesar jika kita menggunakan lensa f0,95 pastinya. Saat saya memotrek besar bersama teman dan saat ia melihat ke monitor saya, biasanya mereka sangat terkejut dengan hasilnya. Komentar sepertinya, hasilnya kok alami sekali ya? Apakah warna di monitor kamera ini sama dengan aslinya? Setelah saya periksa hasilnya di monitor komputer, ya memang seperti itu hasilnya. Beberapa juga mengomentari bokehnya yang lembut, jernih, dan sedikit unik karena dia ada sedikit swirly. Dibandingkan SL generasi pertama yang saya miliki, sistem autofocus di SL2S ini sudah lebih baik dengan kemampuan mendeteksi badan, wajah, dan juga mata manusia. Subjek bergerak bisa diikuti dengan baik untuk memotret orang yang berjalan, berlari, mendekati atau menjauh, masih oke. Meskipun Leica terkenal brandingnya di fotografi, Leica SL2S ini populer juga untuk videografi, karena kualitas video dan feature-feature videonya sangat bagus dan cukup lengkap. Beberapa di antaranya, yaitu bisa merekam video 4K 12-bit 422 RAW via HDMI, dan untuk internal recording bisa mencapai 4K 60fps 10-bit 420. Feature-feature lainnya yang menunjang seperti airlock gamma dan load preview juga ada. Bagi yang senang merekam video dengan mengadaptasikan lensa-lensa manual Leica, stabilizer di bodi kamera ini saat membantu. Karena banyak lensa Leica SL dan semua lensa manual dan fix tidak memiliki stabilizer di lensanya. Jadi dengan adanya stabilizer di bodi, semua getaran kamera dan lensa bisa distabilkan. Bagus buat foto maupun video. Meskipun banyak hal yang saya senangi dari Leica SL2S ini, namun saya juga perlu memberikan beberapa catatan. Supaya kalian nggak menyesal jika berminat membeli kamera ini. Yang terutama yang saya rasakan adalah kamera ini cukup berat ya. Sekitar 900 gram dengan baterai. Layaknya kamera profesional pada umumnya. Selain itu, layarnya fix, tidak bisa diputar kemana-mana. Untungnya layar monitor cukup jelas dan tajam. Apalagi jendela bidiknya yang menurut saya sangat detail dan resolusinya sangat tinggi. Bagi videographer profesional, mungkin akan menggunakan layar eksternal jika perlu layar yang bisa diarahkan. Bagi yang hobi atau profesional di bidang foto atau video, sistem kamera L-mount ini menurut saya sangat fleksibel dan multifungsi. Ukurannya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. L-mount ini juga didukung beberapa perusahaan sekaligus. Jadi kita bisa memilih dan menikmati lensa-lensa dan aksesoris dari banyak sumber. Kita juga bisa pasang dengan lensa Laika M dengan adapter atau lensa-lensa L-mount dari sekutu Laika seperti Lumix, Sigma, dan Samyang. Tanpa adapter, langsung pasang, langsung pakai. Semakin hari, semakin banyak pilihan lensa untuk kamera Laika SL ini. Bagi teman-teman yang ingin belajar menggunakan kamera Laika ini lebih detail, kalian bisa menghubungi saya. Dan kalau ingin mencoba kamera dan lensa Laika, silakan datang langsung ke Laika Store Indonesia di Plaza Senayan, Jakarta. Atau mengikuti workshop yang diselenggarkan oleh Laika Indonesia. Informasi tentang workshop dan kontak kami ada di deskripsi video di bawah. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye-bye. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.